Tikus hutan batu tiba-tiba melompat, ingin menggunakan taringnya untuk memutuskan benang hitam. Benang hitam ini sangat sulit untuk ditangani. Luo Zheng menggunakan darah emasnya untuk melautkannya, dan sekarang hanya tersisa sebagian kecil dari benang yang terikat pada dantiannya. Dia tidak menyangka bahwa taring tikus hutan batu akan mampu mematahkan benang hitam ini satu per satu. Setelah benang hitam terakhir putus, tikus hutan batu tidak ragu-ragu. Itu menusukkan taringnya ke dantian Luo Zheng dan buru-buru menyedot dunia di dalam tubuhnya. Sekarang, Luo Zheng merasa tubuhnya mati rasa. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar, tidak bisa menolak sama sekali. Dia sangat cemas. Ketika Old Man Extreme Evil melihat ini, dia juga tidak berdaya. Kemampuan tikus hutan batu ini terlalu kuat. Jika dia bisa sepenuhnya mengendalikan si kecil ini sebelum menetas, itu pasti akan sangat membantu. Sayangnya, tikus hutan batu terbangun dengan sendirinya. Setelah mewarisi ingatan masa lalunya, ia menjadi iblis yang baru lahir. Bahkan dewa sejati harus menghindarinya. Namun, tikus hutan batu baru saja menyedot beberapa suap ketika tiba-tiba mencabut taringnya. Itu memekik kesakitan dan benar-benar merangkak keluar dari bahu Luo Zheng. Itu jatuh ke tanah dan melambaikan anggota tubuhnya dengan gila saat merangkak pergi. Ketika Old Man Extreme Evil melihat adegan ini di benak Luo Zheng, matanya membelalak tak percaya. Apa? Ada apa dengan tikus hutan batu ini? Setelah tikus hutan batu mencabut taringnya dari dantian Luo Zheng, tubuh Luo Zheng kembali normal. Meskipun tikus hutan batu telah mengebor tubuhnya dan menyebabkan banyak luka dalam, Luo Zheng masih bisa menahan rasa sakit. Dia memandang tikus hutan batu dengan wajah penuh keheranan dan mengerti dalam sekejap. Kemampuan tikus hutan batu untuk melahap dunia di dalam tubuhnya sebenarnya adalah metode untuk menyerap esensi sejati. Namun, tikus hutan batu menyerap seluruh dunia, termasuk bentuk kehidupan sekunder. Ini adalah kemampuan bawaan yang sangat unik. Namun, dunia di dalam dantian Luo Zheng terbentuk langsung dari aura kekacauan, dan aura kekacauan sangat beracun bagi bentuk kehidupan. Di alam dewa, hanya orang bijak yang bisa menahan racun aura kekacauan dan menjelajahi dunia di luar alam dewa. Adapun esensi sejati yang diserap oleh dewa sejati lainnya, mereka mengandalkan empat pohon suci untuk mengubah aura kekacauan menjadi surga bumi Yuanki sebelum mereka dapat menyerapnya secara normal. Akar dari empat pohon keramat menjelur ke luar alam dewa. Saat mereka menyerap aura kekacauan, akar yang panjangnya puluhan juta mil juga terkikis oleh aura kekacauan. Namun, keempat pohon keramat itu memiliki keunikan tersendiri dengan vitalitasnya yang ulat. Ketika aura kekacauan merusak sebagian dari akarnya, mereka akan tumbuh dengan cepat bersamanya. Tikus hutan batu menyedot Cao Tiki ke dalam tubuhnya. Bagaimana itu bisa menahan toksisitas Cao Tiki? Aura kekacauan selalu menjadi senjata paling rahasia Luo Zheng. Namun, implikasi dari teknik rahasia primal chaos terlalu besar. Luo Zheng tidak pernah menggunakannya secara langsung. Dia hanya mengekstraksi aura kekacauan dan menggunakannya sebagai esensi sejati. Beberapa ahli di alam semesta telah menduga bahwa Luo Zheng memiliki aura kekacauan, termasuk pedang patah dugu Jian Xiao Xiao. Namun, mereka tidak tahu dari mana aura kekacauan Luo Zheng berasal. Sekarang dia berada di alam dewa, Luo Zheng hanya bisa lebih berhati-hati. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak akan langsung melepaskan aura kekacauan. Meskipun orang tua jahat sangat bingung, dia juga menduga bahwa dantian Luo Zheng mungkin mengandung racun. Namun, jenis racun apa yang bisa membunuh roh sejati yang unik seperti tikus hutan batu? Terlebih lagi, bagaimana racun seperti itu bisa disembunyikan di dantian? Meskipun Luo Zheng tidak menjelaskan kepadanya, tidak peduli apa, dia berhasil mempertahankan hidupnya. Bahaya di sini telah dihilangkan. Luo Zheng segera duduk bersila dan mengaktifkan dantiannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Baru saja, tikus hutan batu telah menggali ke bahu Luo Zheng, meninggalkan luka berdarah di tubuhnya. Bahkan organ dalamnya telah rusak. Untungnya, tikus hutan batu telah membantu Luo Zheng memotong benang hitam yang menyusahkan itu, membuka penghalang antara Luo Zheng dan dantiannya. Dapat dianggap bahwa segelnya telah rusak terlebih dahulu. Namun, saat Luo Zheng hendak mengeluarkan aura kekacauan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat berubah menjadi klon tubuh bagian dalam dan melarikan diri ke dunia batinnya. Selama waktu ini, Luo Zheng benar-benar kehilangan kontak dengan dunia batinnya. Dia tidak dapat memantau perubahan di dunia batinnya. Dalam periode waktu yang singkat ini, dunia batin yang luas telah melewati periode waktu yang lama. Makhluk hidup di dalamnya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Di bawah perlindungan Luo Zheng, umat manusia telah mengalami perkembangan pesat. Beberapa kerajaan surgawi yang agung telah digulingkan dan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi telah lahir, dewa jahat. Dewa jahat ini memiliki kultivasi alam transformasi surgawi. Dalam dunia batin Luo Zheng, dewa jahat adalah pusat kekuatan terkuat yang pernah ada. Di bawah kekuasaan dewa jahat, beberapa benua yang telah terbelah semuanya dipulihkan olehnya, membentuk tanah suci terbesar, tanah suci awan jahat. Adapun dewa jahat, dia menganggap dirinya sebagai dewa. Dia mengumumkan kepada dunia bahwa di Allah, dewa jahat, yang telah menciptakan seluruh dunia. Pada awalnya, kata-kata dewa jahat ditolak oleh orang-orang di dunia. Namun, dewa jahat itu kejam dan kejam. Siapapun yang berani menanyainya akan dibantai. Karena itu, dewa jahat telah membantai lebih dari tiga juta manusia. Dunia batin Luo Zheng masih kecil. Semua manusia di dalamnya berjumlah sedikit di atas sepuluh juta. Dewa jahat sebenarnya telah membunuh hampir sepertiga dari populasi. Setelah mengetahui hal ini, Luo Zheng tentu saja sangat marah. Pada saat ini, inkarnasinya berdiri tinggi di langit, menghadap ke benua di bawah. Tatapannya akhirnya terkunci ke benua abu-abu. Sebagai penguasa dunia batinnya, Luo Zheng memiliki kemampuan mahatau dan maha kuasa. Dengan hanya berpikir, dia tahu bahwa dewa jahat ada di benua ini. Suara mendesing. Sosok Luo Zheng segera melayang menuju benua itu. Apa yang tidak diharapkan Luo Zheng adalah ketika dia berada di tengah jalan, sembilan bintang di langit tiba-tiba mulai berputar. Rune misterius terkondensasi di permukaan masing-masing dari sembilan bintang, dan sumber kekuatan berwarna-warni keluar dari Rune itu. Sumber kekuatan ini berkumpul bersama, berubah menjadi panah warna-warni yang ditembakkan ke arah Luo Zheng. Eh, pada saat ini, wajah Luo Zheng dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebagai penguasa dunia batinnya, dia belum pernah menggunakan sumber kekuatan ini sebelumnya. Namun, sumber kekuatan tersebut justru mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Meskipun Rune ini tidak kuat, mereka benar-benar mengekstraksi sumber kekuatan. Panah ini saja sudah cukup untuk membunuh penguasa sektor biasa. Namun, ingin membunuh Luo Zheng adalah sebuah fantasi. Lagi pula, Luo Zheng sendiri adalah master sebenarnya dari sembilan bintang. Ketika panah warna-warni berjarak satu inci dari Luo Zheng, Luo Zheng meludahkan kata, beku. Panah itu anehnya berhenti di depan dadanya, tidak bisa bergerak satu inci lebih jauh. Kemudian, Luo Zheng dengan lembut melambaikan tangannya dan panah berwarna pelangi berubah menjadi berkas cahaya yang kembali ke sembilan bintang. Luo Zheng melihat ke bawah sekali lagi, seringai dingin di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kejeniusan seperti itu akan lahir di dunia batinnya. Dewa jahat mengetahui keberadaannya dan telah menciptakan sembilan rune surgawi sendiri. Kemudian, mereka menempatkan sembilan rune dewa ini ke dalam sembilan bintang dan menunggunya memasuki dunia batinnya sebelum meminjam kekuatan sembilan bintang untuk membunuhnya. Belum lagi dewa jahat tidak memiliki peluang untuk berhasil, hanya dengan melakukan ini sudah cukup untuk membuat Luo Zheng memuji mereka. Biarkan aku melihat karakter luar biasa dan luar biasa seperti apa dirimu. Luo Zheng dengan dingin mencibir. Kemudian, dia terus menyelinap menuju benua. Karena dukungan Luo Zheng, kekuatan manusia di dunia batinnya adalah yang terkuat dan paling makmur. Di tengah benua ini, ada tablet hukum yang dijatuhkan Luo Zheng. Sekarang, tablet hukum ini telah dipindahkan ke istana tertinggi dan diabadikan sebagai benda suci. Mustahil bagi seniman bela diri biasa untuk bermeditasi di tablet hukum ini. Luo Zheng tidak bisa menghentikan perilaku ini. Meskipun bentuk kehidupan ini lahir di dunia batin Luo Zheng, tidak mungkin bagi Luo Zheng untuk mengendalikan pikiran mereka. Untuk menyembunyikan harta mereka untuk diri mereka sendiri, ini adalah naluri alami dari semua bentuk kehidupan. Di atas gunung yang tinggi, ada altar pengorbanan yang besar. Ratusan ribu seniman bela diri berkumpul di sekitar altar, terus-menerus membungkuk di depan patung di altar. Ini adalah patung dewa jahat itu sendiri. Mereka mengumpulkan kekuatan iman. Setelah dewa jahat mencapai puncak kultifasi mereka di dunia batin Luo Zheng, kultifasi mereka tidak dapat berkembang lebih jauh. Ini karena kultifasi Luo Zheng hanya di alam penguasa dunia. Dengan demikian, dewa jahat paling banyak hanya bisa berkultifasi ke alam transformasi surgawi. Untuk menjadi lebih kuat, dewa jahat benar-benar berpikir untuk menggunakan kekuatan iman. Saat ini, Luo Zheng tidak membutuhkan kekuatan iman. Sebelum dia memadatkan ketuhanannya, kekuatan iman di dunia batinnya tidak banyak berguna baginya. Hanya setelah dia memadatkan ketuhanannya barulah kekuatan iman berubah menjadi kekuatan, dan kekuatannya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, sekarang dewa jahat mencoba mengumpulkan kekuatan iman dari seluruh dunia, itu bukan hal yang baik untuk Luo Zheng. Lagi pula, kekuatan iman itu terbatas. Jika dewa jahat terus membangun totem mereka sendiri, itu akan berdampak luas pada dunia. Ketika saat itu tiba, akan merepotkan bagi Luo Zheng untuk menghilangkan pengaruh ini. Sebuah istana dibangun di salah satu sisi gunung yang mengjulang tinggi. Di bawah dukungan tiga pilar batu yang panjangnya dua ribu kaki, seluruh istana melayang di udara. Di teras melingkar terluar istana, orang bisa melihat seluruh garis pantai benua timur. Di teras ini berdiri seorang pria dan wanita. Wajah pria itu setajam pisau dan ekspresinya dingin dan tegas. Wanita itu halus dan cantik, ramping dan anggun. Pria ini adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia dan diberi gelar kehormatan, dewa jahat, oleh orang-orang di dunia. Adapun wanita itu, dia adalah putri dari dinasti surgawi kekaisaran dan juga istri dewa jahat. Dia ada di sini. Kekuatan sembilan bintang benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mata dewa jahat tenang dan mantap. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi musuh yang tak terkalahkan, dewa penciptaan dunia ini. Wanita itu bersandar di bahu lebar dewa jahat, ekspresi khawatir di wajahnya. Dari jejak yang tertinggal dalam sejarah, orang ini memiliki hati cinta universal. Mengapa kamu harus menjadikan dia musuh? Mendengar ini, dewa jahat mengungkapkan ekspresi bangga dan menyendiri. Saya, dewa jahat, telah menjalani hidup saya sebagai manusia, jadi bagaimana saya bisa hidup di bawah atap orang lain. Aku selalu menjadi orang yang mengendalikan orang lain. Tidak ada yang bisa mengendalikan nasibku. Petik 2. Untuk melawan Luo Zheng, dewa jahat telah membuat banyak persiapan. Dia telah mengumpulkan beberapa jejak yang ditinggalkan oleh Luo Zheng dalam sejarah dan menemukan beberapa bukti kunci dari legenda. Dia bahkan memperkirakan kekuatan Luo Zheng melalui spekulasi. Tapi dia jauh lebih kuat darimu, kata wanita itu lembut. Dewa jahat mencibir. Dia memang jauh lebih kuat, tetapi tidak banyak. Meskipun saya satu-satunya di dunia ini yang telah berkultivasi ke alam transformasi surgawi, menurut spekulasi saya, seharusnya hanya ada dua alam di atas alam transformasi surgawi. Setelah melintasi dua alam ini, kultivasi seseorang akan mencapai akhir. Di dunia ini, tidak ada seniman bela diri di alam dewa ekstrim atau alam penguasa dunia. Tapi, dewa jahat mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyimpulkan bahwa Luo Zheng berada di alam penguasa dunia. Hanya saja dia tidak tahu definisi dan kekuatan yang tepat dari alam penguasa dunia. Selain itu, dia tidak tahu bahwa di atas dunia Tuan Dunia ada Empirean, Dewa Sejati, dan bahkan Orang Suci, Dewa Jahat terbatas pada dunia batin Luo Zheng. Untuk dapat menyimpulkan dua alam sudah luar biasa. Dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan bisa mengalahkan lawan yang satu alam lebih tinggi dariku. Dia dua alam lebih tinggi dariku. Dikombinasikan dengan pengaturanku sebelumnya, aku masih punya kesempatan. Dewa jahat dengan dingin berkata, matanya dipenuhi dengan tekat. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa begitu Luo Zheng benar-benar mati, dunia batinnya juga akan runtuh. Segala sesuatu di dunia ini akan hancur, akhirnya menghilang ke dalam kekacauan. Wosh! Luo Zheng menarik garis tipis di udara, memanjat gunung, mengelilingi istana, dan perlahan mendekati balkon terluar istana, menatap pria di balkon. Kamu adalah Dewa Jahat. Luo Zheng dengan ringan bertanya. Dewa jahat menyeringai, lalu meraih wanita yang memeluknya dan melompat ke tingkat yang lebih tinggi. Menatap Luo Zheng, dia tersenyum dan berkata, Ya, saya. Lepaskan totem yang kamu gunakan untuk mengumpulkan kekuatan iman dan bubarkan tanah suci awan jahatmu. Lalu, aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, mati, kata Luo Zheng. Wanita itu berkedip dan menatap Dewa Penciptaan Dunia ini dari jarak beberapa ratus kaki. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Menurut banyak catatan sejarah, Dewa Penciptaan ini sangat baik dan ramah. Dia juga telah mencegah seniman bela diri untuk saling membunuh berkali-kali. Dia juga memadatkan hukum yang dia pahami ke dalam tablet hukum dan mendirikannya di seluruh dunia untuk dipelajari dan dikembangkan oleh seniman bela diri. Secara tidak sadar, dia tidak ingin menjadi musuh Dewa Penciptaan. Bagaimanapun, dia adalah pencipta dunia ini, dan setiap makhluk hidup di dunia ini diciptakan olehnya. Namun, suaminya memiliki ambisi yang besar dan tidak mau terjebak di dunia kecil ini. Dia tahu bahwa ada ruang yang lebih luas di dunia luar, dan bahkan meramalkan bahwa ada keberadaan yang lebih kuat dari Dewa Penciptaan di dunia luar. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuat rencana gila dengan suaminya, rencana pembunuhan Dewa. Meminjam kekuatan sembilan bintang untuk membunuh Luo Zheng hanyalah langkah pertama. Tentu saja gagal, tapi juga diharapkan. Namun, saat dia melihat Luo Zheng, dia memiliki firasat samar bahwa suaminya ditakdirkan untuk kehilangan segalanya. Luangkan hidupku. Senyum Dewa Jahat berkobar. Sejak aku, Dewa Jahat, lahir, tidak ada yang pernah menyelamatkan hidupku. Kamu tidak memenuhi syarat. Mendengar ini, Luo Zheng sedikit mengernyit. Dia sangat protektif terhadap makhluk-makhluk di dunia batinnya. Jika Dewa Jahat ini bisa menyetujui permintaannya, dia memang akan mengampuni dia. Berkali-kali, Luo Zheng tidak mau merusak keseimbangan dunia batinnya dan membiarkan makhluk itu berkembang sendiri. Apalagi Dewa Jahat ini memang memiliki kreativitas dan bakat yang luar biasa. Dia juga memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Sayangnya, dia tidak mengerti betapa bodohnya kesombongannya. Huff. Dewa Jahat mendengus dingin, dan cahaya tajam melintas di matanya. Bintik cahaya bintang ditembakkan dari istana. Ada total sembilan titik cahaya bintang, yang sesuai dengan sembilan bintang di langit. Meminjam kekuatan bintang-bintang. Luo Zheng mengangkat alisnya. Setelah beberapa orang suci membangun alam semesta, mereka biasanya menyembunyikan sembilan bintang, dan makhluk hidup di alam semesta tidak akan dapat meminjam sumber daya. Hampir tidak mungkin untuk melihat situasi seperti Jiu Seng, yang dengan santai membiarkan perlombaan penghancur gunung menggunakan sumber kekuatannya sendiri. Luo Zheng membangun sembilan bintang tingkat ala spiritual dan telah menempatkan sembilan bintang ke dalam tubuhnya terlebih dahulu, jadi dia tidak terlalu banyak ikut campur. Dewa Jahat mengandalkan bakatnya sendiri untuk mengamati langit setiap malam dan juga mengembangkan seperangkat teknik pertempuran bintang. Hong lama-lama, sembilan bintang di langit mulai berputar, dan dalam prosesnya, Luo Zheng merasa hampir satu persen dari sumber kekuatannya menghilang. Sembilan titik cahaya bintang di belakang Dewa Jahat tumbuh dengan cepat, dan titik cahaya bintang itu menyapu Dewa Jahat seperti air terjun. Wanita di samping Dewa Jahat melayang ringan di udara, menutup matanya, dan menyatukan kedua telapak tangannya yang halus. Saat telapak tangannya terpisah, seberkas cahaya ditarik keluar oleh tangannya, dan seberkas cahaya itu dengan cepat berubah menjadi pedang panjang berwarna ungu. Dari pedang panjang ini, kekuatan keyakinan yang kaya dipancarkan. Pedang ini sebenarnya adalah senjata iman. Saat dia dengan ringan melemparkan pedang panjang itu, sembilan titik cahaya putih dengan cepat memasuki pedang itu. Dewa Jahat menangkap pedang, tiba-tiba berbalik di udara, dan menebas ke arah Luo Zheng. Dihadapkan dengan tebasan Dewa Jahat, Luo Zheng tersenyum sedikit dan memuji, teknik pedang yang luar biasa, apakah ini juga diciptakan olehmu? Setelah dia selesai berbicara, dia mengulurkan satu jari dan dengan ringan menjentikkan pedang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ding! Suara merdu terdengar, dan pedang panjang itu dilempar ke samping oleh Luo Zheng. Ekspresi Dewa Jahat menjadi gelap, dan dia mengambil kesempatan untuk menarik pedangnya kembali, mengirimkan sinar pedang. Dia berbalik dan menebas Luo Zheng lagi. Pedangnya tak tertandingi di dunia, tetapi Luo Zheng masih mengulurkan jari dan menjentikannya dengan ringan. Ding! Dengan jentikan ini, pedang sekali lagi dibelokkan. Serangan Dewa Jahat semakin cepat dan semakin cepat. Serangan jari Luo Zheng juga semakin cepat. Akibatnya, serangkaian suaranya berirama terdengar di udara. Namun, Dewa Jahat telah habis-habisan, sementara Luo Zheng hanya menggunakan satu jari. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat jelas. Apakah menurutmu aku memenuhi syarat sekarang? Luo Zheng bertanya, mencubit pedangnya dengan dua jari. Pada saat ini, Dewa Jahat tiba-tiba mengungkapkan senyum misterius. Tidak cukup. Begitu dia selesai berbicara, wanita yang menyaksikan pertempuran tidak jauh dari sana tiba-tiba menutup matanya. Lingkaran cahaya menyebar dari atas kepalanya. Lingkaran cahaya ini seperti riak air. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya muncul di atas kepalanya. Lingkaran cahaya juga muncul di atas kepala Luo Zheng, menyelimuti Luo Zheng. Hem, Luo Zheng tercengang dan tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa bergerak. Lingkaran cahaya itu benar-benar memutuskan hubungan antara jiwa Luo Zheng dan inkarnasinya. Mati. Begitu Dewa Jahat selesai berbicara, dia tiba-tiba mendorong pedangnya ke depan. Sembilan lingkaran cahaya pada pedang tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang kuat, melepaskan diri dari tangan Luo Zheng dan menebas ke arah inkarnasi Luo Zheng. Puci. Pedang panjang itu menembus tubuh Luo Zheng, membelahnya menjadi dua, dan jatuh ke tanah. Inkarnasi Luo Zheng dibentuk oleh energi kacau dan pikiran. Setelah inkarnasi ini dipotong menjadi dua, tidak ada darah yang mengalir keluar. Saat jatuh, itu berubah menjadi untayan energi kacau dan mulai menghilang. Segera, itu menghilang dari pandangan Dewa Jahat. Apakah dia berhasil? Wanita itu memandangi tubuh Dewa Penciptaan yang menghilang dengan rasa tidak percaya di matanya yang indah. Dia tidak menyangka bahwa membunuh Dewa Penciptaan akan sangat mudah. Wajah Dewa Jahat menunjukkan jejak kesombongan. Aku mengatakan bahwa Dewa Penciptaan pun memiliki kelemahan. Karakter orang ini ditakdirkan untuk berakhir seperti ini. Petik 2. Sebelum Luo Zheng tiba, Dewa Jahat dan dia telah menganalisis karakter Luo Zheng dan menilai bagaimana reaksi Luo Zheng. Dapat dikatakan bahwa mereka telah memanfaatkan kebaikan Luo Zheng. Di dunia batin banyak seniman bela diri, akan ada pengkhianat seperti Dewa Jahat yang akan muncul. Metode mereka untuk menghadapi para pengkhianat ini adalah dengan langsung melenyapkan mereka. Setelah kehilangan inkarnasinya, Luo Zheng membuka matanya dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Dia sebenarnya telah ditentang oleh makhluk-makhluk di dunia batinnya. Untungnya, dia adalah satu-satunya yang tahu tentang ini. Jika kabar ini menyebar, dia takut orang lain akan menertawakannya. Baru saja, wanita itu menggunakan semacam teknik rahasia untuk memutuskan hubungan antara jiwanya dan inkarnasinya. Luo Zheng tidak mengharapkan langkah ini. Namun, bagi Luo Zheng, inkarnasi hanyalah kumpulan energi yang kacau. Membuat inkarnasi hanyalah masalah pemikiran untuk Luo Zheng. Dewa jahat tidak bisa diabaikan, jadi dia menutup matanya lagi dan memadatkan inkarnasi di dunia batinnya. Kemudian, dia menghilang dan muncul kembali di depan dewa jahat. Setelah membunuh dewa penciptaan, dewa jahat memiliki senyum puas di wajahnya. Tetapi pada saat ini, senyumnya tiba-tiba membeku di wajahnya. Kamu bisa melanjutkan, kata Luo Zheng dengan senyum tipis. Dewa jahat menatap Luo Zheng, terdiam untuk waktu yang lama. Meskipun dia sangat pintar, dia tidak memiliki konsep tentang dunia nyata. Dia juga tidak bisa membayangkan bahwa dewa penciptaan hanyalah inkarnasi yang dapat diciptakan kapan saja. Saat cahaya di matanya berkedip, dia tiba-tiba meledak dengan raungan. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya lagi. Sembilan bintang di pedang bersinar, dan sinar pedang menyerang Luo Zheng seperti badai. Kali ini, Luo Zheng menoleh dan tersenyum pada wanita itu. Baru saja, inkarnasi Luo Zheng dikalahkan oleh kemampuan surgawi wanita ini. Setelah Luo Zheng menatapnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, dia mengarahkan jari telunjuknya ke pedang panjang itu. Kekuatan yang tak tertahankan memblokir pedang panjang itu. Dengan ketukan ringan dari jari telunjuknya, pedang panjang itu hancur berkeping-keping. Dewa jahat hanya terpana ketika Luo Zheng menghilang dari pandangannya. Sama seperti bagaimana Luo Zheng tiba-tiba muncul, Luo Zheng menghilang tanpa fluktuasi hukum. Dewa jahat sama sekali tidak bisa menangkap sosok Luo Zheng. Meskipun kamu pintar dan menyadari bahwa kamu ada di dunia ilusi, pikiranmu masih terbelenggu oleh penghalang yang tidak dapat diatasi. Suara Luo Zheng terdengar dari segala arah. Dewa jahat mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, tetapi dia masih tidak bisa merasakan fluktuasi energi apapun. Metode Luo Zheng benar-benar di luar pemahamannya. Ledakan. Pada saat Luo Zheng muncul, lututnya menghantam wajah dewa jahat. Boom! Di bawah dampaknya, dewa jahat dihancurkan ke istana di bawah. Di dunia ini, istana dewa jahat disebut kuil keajaiban oleh orang awam. Akibat benturan ini, tiga pilar batu setinggi 20 ribu kaki di bawah istana juga runtuh. Asap dan debu mengepul, dan puing-puing jatuh. Dewa jahat tertanam di gunung. Dia menatap Luo Zheng di langit, api di matanya masih menyala dengan ganas. Bahkan jika dia berada di ujung jalan, dia tidak akan mengaku kalah. Adapun wanita yang dipenjara oleh Luo Zheng, wajahnya juga pucat pasi. Seperti yang dia perkirakan, suaminya menderita kekalahan telak. Tidak ada ruang untuk perlawanan. Ini bukan kontes kekuatan di level yang sama. Aku, bisa membiarkanmu melihat dunia nyata, tapi sekarang bukan waktunya. Lanjut Luo Zheng. Luo Zheng sudah mencoba menempatkan makhluk di dunia batinnya ke alam semesta. Makhluk itu tidak akan hancur. Menurut deduksi Luo Zheng, dunia batinnya berada pada level yang sama dengan alam para dewa. Berbicara secara logis, makhluk di dunia batinnya seharusnya tidak menemui hambatan apapun saat memasuki alam para dewa. Aku tidak perlu berbohong padamu. Nyatanya, aku hanya perlu berpikir untuk membunuhmu. Lanjut Luo Zheng kepada dewa jahat. Mendengar kata-kata Luo Zheng, hati dewa jahat tiba-tiba bergetar. Istrinya telah lama menyimpulkan bahwa dewa penciptaan tampaknya memiliki kemampuan untuk membunuh makhluk hidup manapun. Dia bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan. Namun, dewa jahat sangat keras kepala. Dia bertekad membunuh dewa penciptaan, itulah sebabnya dia sampai pada langkah ini. Sekarang tampaknya semua pengaturan dan strateginya kekanak-kanakan dan konyol di mata dewa penciptaan. Luo Zheng bisa membunuhnya secara langsung, tapi dia masih memberinya kesempatan. Kamu, kenapa kamu memberiku kesempatan seperti itu? Dewa jahat bertanya dengan hati-hati. Cara Luo Zheng menangani berbagai hal sama sekali berbeda dari filosofi dewa jahat. Dewa jahat percaya bahwa begitu dia gagal, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Dia tidak mengerti mengapa Luo Zheng tidak hanya mengampuni dia, tetapi juga membantunya. Tanpa diduga, Luo Zheng tersenyum tipis. Lakukan apa yang saya katakan. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengumpulkan kekuatan iman. Saya memberi Anda kesempatan, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Begitu dia selesai berbicara, inkarnasi Luo Zheng diam-diam menghilang. Istrinya juga mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya. Dia buru-buru terbang dan memanggil, suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Dewa jahat masih tertanam di gunung, melamun. Suamiku, mengapa dia memberimu kesempatan, tetapi memberitahumu bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu? Wanita itu juga tidak mengerti kata-kata Luo Zheng. Dewa jahat tertegun. Dia menggumamkan kata-kata Luo Zheng berulang kali. Itu tidak ada hubungannya denganku, tidak ada hubungannya denganku. Segera setelah itu, dewa jahat menyipitkan matanya dan mengungkapkan senyum pahit. Dia berkata kepada istrinya, jika saya menyisihkan seekor semut, apakah itu karena semut itu sendiri? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Di matanya, aku hanyalah seekor semut, kata dewa jahat tanpa daya. Wanita itu mengedipkan matanya dan tiba-tiba mengerti. Dia menghibur, dia adalah bentuk kehidupan yang tidak bisa kita mengerti. Itu normal baginya untuk melihat kita sebagai semut. Tanpa diduga, dewa jahat juga tersenyum dingin. Kedua api di matanya menyala gila-gilaan. Saya ingin membuktikan kepadanya bahwa meskipun saya seekor semut, saya akan menjadi semut yang sangat istimewa. Faktanya, di mata Luo Zheng, dewa jahat adalah semut yang sangat istimewa. Saat basis populasi di dunia batinnya meningkat, akan selalu ada beberapa makhluk aneh yang lahir. Dengan kemampuan, kemahatahuan, Luo Zheng tahu bahwa dewa jahat telah sepenuhnya memahami tablet hukum yang telah diubahnya. Tidak hanya itu, dia juga memasuki benua es dan memahami bagian dari kemampuan, Ice Soul Devil Flame. Selain itu, pencapaiannya dalam Daorune telah mencapai puncaknya. Luo Zheng tidak mentransfer Daorune ke dunia batinnya. Namun, dewa jahat menggunakan pemahamannya sendiri untuk menggerakkan kekuatan sembilan bintang melalui Rune Primitif. Bakat dan kemampuan pemahaman semacam ini akan sangat menakjubkan bahkan di alam dewa, apalagi di alam semesta. Bertemu dengan orang seperti itu, Luo Zheng secara alami menghargai bakatnya. Oleh karena itu, dia hanya menyuruhnya menghilangkan totem kepercayaan dan menghilangkan totem kepercayaan, dewa jahat. Ini untuk mencegahnya mempengaruhi kemampuan Luo Zheng untuk menggunakan kekuatan iman di masa depan. Begitu dewa jahat menetapkan tujuan, dia akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Apalagi dia cukup pandai menebak pikiran orang. Dia mengerti bahwa Luo Zheng tidak suka dia mengumpulkan kekuatan keyakinan, jadi dia segera membubarkan agama esoteriknya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga membubarkan tanah suci dewa jahat. Namun, dengan mengandalkan bawahan inti di tanah suci, dia mulai mengatur ulang totem kepercayaan di beberapa benua di dunia. Namun, totem kepercayaan ini bukan milik dewa jahat. Itu adalah totem kepercayaan Luo Zheng. Pada saat yang sama, menyebarkan segala macam legenda tentang dewa penciptaan. Proses ini berjalan sangat lancar. Bagaimanapun, legenda tentang dewa penciptaan dan yang mulia dunia telah beredar sejak zaman kuno di dunia ini. Nyatanya, ketika dewa jahat pertama kali mulai mengumpulkan kekuatan keyakinan, mereka menghadapi perlawanan yang cukup besar. Lagi pula, semua jenis legenda tentang Luo Zheng telah beredar di dunia ini, dan orang-orang selalu memuja Luo Zheng sebagai dewa penciptaan. Sebelumnya, untuk mengumpulkan kekuatan keyakinan, dewa jahat harus menghapus legenda tentang Luo Zheng. Pada satu titik, mereka telah membantai hampir sepertiga dari populasi manusia. Pada tahap saat ini, Luo Zheng tidak membutuhkan kekuatan iman untuk saat ini. Namun, di masa depan, ketika dewa penciptaan memadat, akan sangat penting untuk mengubah kekuatan iman menjadi pengaruh. Pada saat Luo Zheng keluar dari dunia batinnya, luka yang disebabkan oleh tikus hutan batu hampir sembuh. Dia baru saja bangun ketika dia mendengar Evil Old Man menghela nafas dalam pikirannya. Dia berkata dengan menyesal, meskipun saya tidak tahu seberapa mengerikan keterampilan racun Anda, sangat disayangkan Anda membunuh tikus hutan batu ini dengan racun. Luo Zheng memutar matanya dan membalas, apa yang perlu dikasihani. Jika saya tidak membunuh tikus ini dengan racun, saya pasti sudah mati sekarang. Selain itu, tubuh fisik Anda juga dihancurkan oleh tikus hutan batu ini. Bukankah seharusnya Anda merasakan kebencian yang mendalam untuk hal kecil ini? Namun, orang tua jahat melanjutkan, kamu tidak tahu betapa berharganya tikus hutan batu ini. Saat itu, dewa sejati dikanonisasi karena tikus hutan batu ini. Tujuh zaman surgawi yang lalu, untuk mendapatkan tikus hutan batu ini, saya mempertaruhkan semua yang saya miliki. Saya pikir saya telah memenangkan pertaruhan, tetapi saya tidak menyangka tikus hutan batu akan menetas sebelum waktunya. Saya melewatkan kesempatan untuk menandatangani kontrak dengannya. Kenangan dari roh sejati tidak akan terputus. Tikus hutan batu ini telah membantu sage kuno untuk menjadi dewa sejati. Belakangan, sage kuno itu mati, jadi tentu saja, tikus hutan batu juga mati. Namun, tikus hutan batu tidak akan benar-benar mati. Setelah bereinkarnasi, itu berubah menjadi batu berbentuk tikus yang aneh lagi. Setelah kebangkitannya, tikus hutan batu menandatangani kontrak dengan prajurit Realm of the Gods lainnya. Meskipun prajurit Realm of the Gods itu tidak menjadi dewa sejati, ia berhasil menjadi dewa sejati dan berkultivasi ke alam kesempurnaan hebat. Dapat dikatakan bahwa begitu seseorang menandatangani kontrak jiwa dengan tikus hutan batu, itu setara dengan mendapatkan kunci ke gudang harta karun yang sangat besar. Itu sangat disayangkan. Luo Zheng mengangkat bahu dan bersiap untuk pergi. Orang tua jahat berkata, Aku sudah memberitahumu selama setengah hari, tikus hutan batu ini sangat berharga. Apakah kamu berencana untuk meninggalkannya di sini? Bukankah tikus ini mati? Apa gunanya? Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Seperti yang dikatakan orang tua jahat, sihir tikus hutan batu tidak terletak pada kemampuan magisnya, tetapi dalam ingatan yang diturunkan oleh tikus hutan batu sebagai roh sejati. Apa gunanya tikus hutan batu yang mati? Kamu tahu terlalu sedikit tentang alam para dewa, kata orang tua jahat itu tanpa daya. Bahkan jika tikus hutan batu hanya tersisa bangkai, itu masih akan menarik dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya untuk memperebutkannya. Bahkan keluarga kaya di Pulau Terapung tidak akan menyerah. Mengapa? Luo Zheng bertanya lagi. Karena melalui bangkai tikus hutan batu, kamu bisa menemukan tempat bereinkarnasi. Kamu bisa menjadi yang pertama menggali batu berbentuk tikus. Bahkan jika kamu hanya bisa menggunakannya untuk menukar, nilai tikus ini bangkai di luar imajinasi Anda. Pria tua jahat itu menjelaskan dengan sabar. Luo Zheng tiba-tiba mengerti. Dia juga tahu bahwa bangkai tikus hutan batu itu berharga. Bahkan jika dia tidak membutuhkan ingatan tikus di masa depan, dia masih bisa menukar bangkai tikus hutan batu. Memikirkan hal ini, Luo Zheng melangkah maju dan menyingkirkan bangkai tikus itu. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sekarang orang tua jahat telah jatuh ke keadaan seperti itu, dia tidak lagi peduli dengan tikus hutan batu. Sebaliknya, dia fokus membantu Luo Zheng. Setelah dia meminta Luo Zheng untuk membuang bangkai tikus, dia membimbing Luo Zheng melalui gua sempit. Ketika Luo Zheng keluar dari gua, dia sudah berada di aliran gunung seratus mil jauhnya dari desa Meng. Jalur ini awalnya terhubung ke gua di bawah desa Meng. Bertahun-tahun yang lalu, Pak tua jahat telah menggali jalan ini menggunakan seni tersesat. Jalan itu memanjang dan berubah, membentuk labirin bawah tanah yang tak terpecahkan. Di masa lalu, beberapa penduduk desa Meng secara keliru memasuki gua, tetapi mereka tidak dapat memecahkan labirin dan terjebak sampai mati. Dalam perjalanan keluar, Luo Zheng melihat beberapa kerangka. Sebagian besar dari mereka milik penduduk desa Meng yang tersesat. Setelah melintasi aliran gunung, Luo Zheng kembali ke desa Meng. Kepala Benteng Sun Mun dan sekelompok prajurit masih berdiri di tempat yang sama, menunggunya. Ketika mereka melihat runtuhnya desa Meng, mereka tahu ada yang tidak beres. Kepala Benteng Sun Mun memimpin anak buahnya mendaki gunung. Melihat jurang maut di bawah desa Meng, tidak ada yang berani turun untuk menyelidikinya. Tanpa melihat patua jahat, tidak ada dari mereka yang berani pergi. Mereka hanya bisa menunggu di sini. Setengah hari kemudian, mereka melihat Luo Zheng keluar sendirian. Tuan muda, Tuan muda Luo, dari mana asalmu? Pernahkah Anda melihat Patriark saya? Kepala Benteng Sun Mun menatap Luo Zheng dan bertanya. Dengan kembalinya Old Man Evil, jika dia bisa membangun kembali 72 benteng, kepala Benteng Sun Mun akan ditempatkan pada posisi penting. Harinya untuk mencapai Dao of Divinity sudah dekat. Secara alami, dia prihatin dengan kondisi Old Man Evil. Maksudmu Pak Tua jahat, Luo Zheng menggaruk kepalanya dan berkata, Aku hampir jatuh sampai mati. Dalam keadaan linglung, aku keluar dari gua. Adapun di mana dia sekarang, aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kepala Benteng Sun Mun dan anak buahnya saling memandang. Melihat wajah bingung Luo Zheng, mereka tidak mengkhawatirkannya dan tidak bertanya lagi. Sebaliknya, mereka membahas bagaimana cara mendapatkan tali untuk turun dan mencarinya. Desahan orang tua jahat terdengar di benak Luo Zheng. Dia memang telah kembali ke Fascai Teritori untuk membawa kemuliaan bagi 72 Benteng. Lagi pula, dia tidak tahan melihat Sun Mun Stronghold dalam keadaan seperti itu. Namun, orang tua jahat tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun sekarang. Dia hanya bisa membiarkan Luo Zheng menghadapinya dan membiarkan mereka berjuang sendiri. Penduduk desa Meng juga kembali satu demi satu. Ketika mereka melihat apa yang terjadi pada desa mereka, mereka semua diliputi kesedihan. Untungnya, penduduk desa ini telah dievakuasi dari desa Meng terlebih dahulu. Jika tidak, runtuhnya desa Meng akan membunuh lebih dari separuh penduduk desa. Karena desa matahari dan bulan tidak lagi mencari masalah dengan mereka, umat dewa ini tidak punya pilihan selain membangun rumah baru di sisi lain bukit. Ladang sayur tempat mereka dulu tinggal masih ada, dan desa Meng bisa dibangun kembali. Sekarang dantian Luo Zheng telah dibuka, dia tidak perlu tinggal di sini. Setelah Luo Zheng datang ke desa Meng, pemahaman Xiaowen tentang Marsial Dao telah meningkat pesat. Namun, karena hanya dalam waktu singkat, Xiaowen belum membuat terobosan apapun dalam kultifasinya. Namun, Marsial Dao yang diberikan Luo Zheng kepadanya jelas telah melampaui kakak laki-lakinya, Xiaowen. Tentu saja, Xiaowen enggan membiarkan Luo Zheng pergi. Namun, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia mengikuti Luo Zheng. Dia hanya bisa diam-diam mendorong dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia bisa menjadi seniman bela diri surgawi suatu hari nanti, dia akan segera meninggalkan desa pegunungan ini dan mencari gurunya, Luo Tianxing. Setengah bulan kemudian, di gunung tanpa nama di utara wilayah langit luas, Luo Zheng berdiri di depan tembok gunung yang menonjol di tengah gunung. Dia bisa melihat dataran bersalju di kejauhan. Wilayah langit luas hanyalah sebuah wilayah kecil di alam surgawi. Namun, itu masih sangat besar sehingga di luar imajinasi Luo Zheng. Hal yang paling menakutkan adalah dia tidak bisa terbang di udara, apalagi menggunakan teleportasi yang lebih besar. Dengan kecepatan berjalan Luo Zheng, mungkin butuh lebih dari seribu tahun untuk melintasi wilayah langit luas dengan berjalan kaki. Seberapa jauh itu, Luo Zheng bertanya, segera, di puncak gunung ini, kata patua ekstrim jahat. Saat itu, Old Man Extreme Evil telah menyembunyikan beberapa hal di pegunungan di sebelah utara wilayah langit luas. Apa yang Luo Zheng cari sekarang adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh Old Man Extreme Evil tujuh era dewa yang lalu. Gaknya, Luo Zheng berhenti di depan tembok gunung untuk sementara waktu. Lusinan burung api yang tampak aneh terbang menuju Luo Zheng. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. K, burung-burung api itu mengeluarkan serangkaian jeritan sengsara dan jatuh ke tebing setinggi 10 ribu kaki. Menggunakan penindasan jiwa untuk membunuh binatang buas di alam surgawi ini adalah metode tercepat dan paling nyaman. Cek, 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 kamu hanya seorang realem lord, tapi jiwamu sudah sangat kuat. Ketika kamu memadatkan ketuhanan di masa depan, seberapa kuat jiwamu jika itu maju lebih jauh? Old Man Extreme Evil berkata dalam benaknya. Luo Zheng tidak menjawab. Old Man Extreme Evil tahu beberapa rahasianya. Dia bahkan tahu bahwa dia adalah putra Luo Xiao dan memiliki dendam terhadap Mu Hai. Namun, itu tidak berarti bahwa dia akan mengungkapkan segalanya kepada patua kejahatan ekstrim, setidaknya tidak sekarang. Dia tiba-tiba menginjak tanah dan melompat setinggi 20 hingga 20 kaki. Seperti monyet yang gesit, dia bergelantungan di atas batu di puncak tembok gunung. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan di lengannya dan mengayunkannya lagi, membalik dan naik ke platform berikutnya. Setelah mendaki seperti ini selama dua hari, Luo Zheng akhirnya mencapai puncak gunung tanpa nama ini. Apakah kamu melihat batu segitiga itu? Old Man Extreme Evil mengingatkan. Luo Zheng melihat sekeliling dan melihat sebuah batu berbentuk segitiga. Itu seperti piramida mini di puncak gunung. Mengikuti metode yang diajarkan oleh Old Man Extreme Evil, Luo Zheng mendekati batu itu dan menekannya. Pada saat yang sama, Luo Zheng tersenyum dan berkata, itu tidak akan diambil oleh seseorang lagi, kan? Empat hari yang lalu, Luo Zheng juga melakukan hal yang sama di gunung lain di bawah bimbingan Old Man Extreme Evil. Namun, barang di gunung itu sudah diambil. Meskipun Old Man Extreme Evil telah menyembunyikan item itu dengan baik, tujuh era dewa sudah terlalu lama. Tidak dapat dihindari bahwa seseorang secara tidak sengaja akan menemukannya. Seharusnya tidak. Old Man Extreme Evil mengertakkan gigi. Dia tidak terlalu percaya diri. Saat dia selesai berbicara, batu segitiga itu tenggelam. Mengikuti suara teredam, sebuah lubang kecil muncul di depan Luo Zheng. Di lubang ini, ada beberapa cakram hitam. Luo Zheng melompat ke dalam lubang dan mengambil salah satu cakram hitam. Dia memegangnya di tangannya dan memeriksanya dengan hati-hati. Cakram hitam ini kasar saat disentuh. Luo Zheng samar-samar bisa merasakan bahwa mereka mengandung semacam kekuatan khusus. Namun, Luo Zheng tidak dapat memahami kekuatan ini dan tidak tahu apa gunanya. Apa-apaan ini? Harta ajaib atau bahan langka? Petik dua. Juga tidak. Old Man Extreme Evil berkata dengan tenang. Ini adalah mata uang yang beredar di alam dewa. Koin Senwu. Koin Senwu. Luo Zheng mengangkat alis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dan jumlahnya hanya beberapa ratus. Kamu ingin aku bepergian selama setengah bulan. Sebelumnya, Luo Zheng berencana untuk langsung pergi ke Kota Cermin, di utara wilayah Langit Luas. Mirror City adalah salah satu dari tujuh kota dewa di utara wilayah Langit Luas. Namun, Old Man Extreme Evil bersikeras agar Luo Zheng menemukan sesuatu dan memberitahu Luo Zheng bahwa tanpa hal-hal ini, Luo Zheng tidak akan dapat bergerak bahkan satu langkah pun. Hei hei, jangan meremehkan Koin Senwu. Seluruh kekayaan beberapa dewa sejati mungkin hanya bernilai beberapa ratus Koin Senwu. Old Man Extreme Evil terkekeh. Tanpa Koin Senwu, bahkan jika kamu mencapai Mirror City, kamu tidak akan dapat meninggalkan Fascai Teritori setidaknya selama 8 hingga 10 tahun. Tanpa hal-hal ini, kamu tidak akan dapat bergerak bahkan satu langkah pun di alam dewa. Luo Zheng memutar Koin Senwu berulang kali. Mata uang alam semesta adalah Tru Yuan Seton dan Sen Yuan Yu. Keduanya adalah mata uang dan barang habis pakai. Mereka terkondensasi dari langit dan esensi bumi dan mengandung bentuk paling murni dari Yuan Sejati. Menyerapnya secara langsung dapat mengisi kembali Tru Yuan di dantian seseorang. Seperti yang dikatakan patua kejahatan ekstrim, Koin Senwu adalah mata uang yang beredar di antara dewa sejati. Dewa sejati tidak perlu mengkonsumsi Yuan Sejati dalam keadaan normal. Mereka mengandalkan kekuatan iman di dunia batin mereka. Bisakah Koin Senwu mengisi Yuan Sejati? Atau bisakah mereka mengisi kembali kekuatan iman? Tanya Luo Zheng. Old Man Extreme Evil menggelengkan kepalanya. Juga tidak. Lalu apa gunanya Koin Senwu? Luo Zheng bertanya lagi. Tidak peduli jenis mata uang apa itu, itu harus memiliki ketertarikan yang kuat pada dewa sejati. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi tumpukan sampah yang tidak diinginkan siapapun. Siapa yang tahu bahwa orang tua jahat akan membuat mereka tegang? Dia terkekeh. Koin Senwu terlalu berguna. Keluarga kaya pulau terapung di lautan waktu memperebutkan mereka setiap tahun. Dapat dikatakan bahwa memiliki Koin Senwu setara dengan memiliki segalanya di kekuasaan surgawi. Adapun untuk apa itu digunakan, Anda secara alami akan mengetahuinya di masa depan. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda tahu sekarang. Petik 2. Memiliki Koin Senwu sama dengan memiliki segalanya di alam dewa. Luo Zheng menatap potongan bundar hitam itu, ekspresinya menjadi semakin aneh. Ini terlalu dibesar-besarkan dan sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat. Di alam semesta, hanya seniman bela diri tingkat rendah yang berjuang mati-matian untuk True Yuan Seton dan Zen Yuan Yu. Seniman bela diri tingkat tinggi sama sekali tidak membutuhkannya. Lagi pula, tidak banyak waktu ketika mereka sangat membutuhkan untuk mengisi kembali True Yuan setelah pertempuran. Terlebih lagi, saat ini hasil pertempuran sudah diputuskan. Dengan demikian, Realem Lord dan Celestial Venerables hanya perlu membawa ratusan Zen Yuan Yu bersama mereka. Oleh karena itu, ketika seniman bela diri tingkat tinggi bertukar barang, mereka biasanya menukar barang lain. Giyok esensi sejati tidak terlalu berharga di mata mereka. Potongan bulat hitam ini tidak bisa dimakan atau diminum. Bagaimana itu bisa digunakan sebagai mata uang di alam dewa? Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bye.